Salah satu produknya adalah Bandelium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera penuh berkah Buat kalian semua yang terus mantengin channel ini Balik lagi di channel ALK Part Channel yang selalu ngebahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil Oke, kali ini kita masuk ke tema ALKpedia Pada dengan saya Firman Hedi Angsya Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notification Supaya kalian terus dapat video update dari kita Mungkin diantara kalian masih asing atau bahkan belum pernah mendengar ban mobil merek Delium Sekedar informasi, ban Delium adalah produksi dari Pabrik ban PT Industri Karet Deli atau disingkat dengan IKD Yang memiliki lokasi di Tanjung Mulia, Kota Medan, Deli, Provinsi Sumatera Utara Jadi bisa dipastikan bahwa ban Delium merupakan ban produk lokal asli Indonesia Dan sekedar informasi, pabrik tersebut juga merproduksi ban terkenal merek Sualo Sebagai informasi, PT Industri Karet Deli berdiri sejak tahun 1956 Sebagai pabrik pembuatan produk-produk berbahan karet atau disebut rubber product Pada tahun 1970-an, mulai ban sepeda dan ban sepeda motor diproduksi Kemudian untuk ban roda 4 atau light truck sejak tahun 1980 Dan sejak awal 2003 sudah ekspansi ke ban mobil radial Yang salah satu produknya adalah ban Delium IKD juga merupakan salah satu produsen ban terbesar di Indonesia Yang merproduksi ribuan variasi ban Secara garis besar, IKD memproduksi ban sepeda, sepeda motor, ban mobil, ban truck, ban industri, ban agriculture, ban garden, dan ban UTV atau ATV Ban Delium sendiri adalah tipe ban radial atau ban kawat berbeda dengan saudara kandungnya Yaitu merek ban Swalo yang merupakan tipe ban bias atau ban benang Ban Delium sendiri memiliki beberapa tipe ban antara lain Delium evo race, Delium evo techno, Delium evolution 2, Delium evo XTR, Delium teramania, dan Delium teraranger MT Di video kali ini kita akan fokuskan untuk bahas soal ban Delium evo racer Delium evo race adalah tipe ban racing lux dari Delium Bahkan bisa dikatakan masuk ke dalam ban tipe semi slick Seperti tipe ban 651 sport dari akselera Tipe ban jump tiro XX2 dari GT Ban potensa dari Brixton Dan kalau boleh kita samakan atau bandingkan tipe kembang atau pattern dari bandelium evo race Itu hampir sama dengan tipe ban potensa dari Brixton Tapi ini adalah versi murahnya Karena potensa itu harganya tipe ring 15 Itu udah diatas 1,5 juta Kalau ini 500 ribuan sampai 600 ribuan aja masih dapat Sedangkan untuk tipe pattern atau kembang dari bandelium evo race Dirancang untuk kebutuhan sporty dengan desain asimetris Yang menarik ataupun dapat digunakan untuk rutinitas tiap hari Sehingga menjadikan mobil kita memiliki kesan sporty dan racing look Berikut adalah ukuran bandelium evo race Untuk ukuran ring 15 adalah 195 55 ring 15 195 50 ring 15 205 50 ring 15 Untuk ukuran ring 16 sendiri hanya ada satu yaitu Lebar 195 tinggi 50 dan ring 16 Untuk ukuran ring 17 itu ada dua yaitu Lebar 215 tinggi 45 ring 17 Dan 205 tinggi 45 ring 17 Dan ukuran ring 18 hanya ada satu yaitu 225 tinggi 45 ring 18 Untuk harga sendiri delium evo race memiliki perbedaan berdasarkan Tipe ukuran dan ring Yaitu kisaran 500 ribuan Untuk ring 15 Dan 900 ribuan untuk ring 18 Sehingga bisa dipastikan Bahwa delium evo race adalah ban sporty atau semislik termurah saat ini di Indonesia Oke itu tadi informasi soal ban delium yang diproduksi oleh PT.IKD atau industri karet deli yang ada di Medan Dan salah satu produk ban produksi asli Indonesia Dengan tipe yang kita sampaikan tadi adalah tipe delium evo race Yaitu tipe ban racing atau semislik dari delium Dan delium evo race apabila dipakai di mobil kalian Maka tingkat kegantengannya atau kebagusan dari mobil kalian pun bisa meningkat Apalagi ban delium evo race adalah tipe ban racing atau semislik yang termurah untuk saat ini Jadi itulah ALKpedia di video kita kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe dan klik tombol notification Supaya kalian dapat update video terbaru dari kita Bareng dengan saya Firman Heri Asya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!